Ingvamin, oke teman-teman, balik lagi sama Mbak Raffi nih Kan Mbak Raffi punya berita yang cukup menarik nih Oke, jadi disini official dari Honkai Starrell sudah ngerilis lagi nih teman-teman Untuk karakter drip marketing di versi 2.5 ya Atau untuk fase keduanya nih Oke deh, langsung aja kita lihat ya untuk karakter drip marketingnya nih Kira-kira siapa ya? Dan untuk karakter drip marketing di versi 2.5 untuk fase kedua adalah Linsha teman-teman Wah, ini Mbak Raffi baru lihat ini ya karakternya nih Linsha nih Setau Mbak Raffi sih, karakter Linsha ini nggak pernah di-mention ya Baik mau di story ataupun di dalam in-game-nya ya Oke, kalau kita lihat disini Linsha ini adalah karakter bintang 5 ya teman-teman Dan untuk elemennya adalah api dan untuk pet-nya sendiri adalah abundance Wih, api abundance ya Udah kayak si Gallagher nih Hmm, atau mungkin Linsha ini adalah versi upgrade-nya Gallagher mungkin ya Kalau misal bener versi upgrade-nya Gallagher Wah, auto masuk timnya Firefly sih ini si Linsha ini ya Oke, untuk karakter desainnya sendiri Beuh, ini cakep kali dan juga pose-nya yabai kali ini ya si Linsha ini ya teman-teman ya Dan kalau Mbak Raffi lihat dari mukanya Mbak Raffi jadi keinget Nuwa di HI3 teman-teman Nah ini, coba dilihat nih ya Mirip banget kayak desainnya Nuwa di Honkai Impact 3 teman-teman Nih, lihat ya Dari rambutnya warnanya sama gitu kan Tubuhnya juga ya, loli-loli gitu teman-teman Nih, coba lihat tuh Nih, yang lainnya ini ya Tuh, mirip banget ya sama si Linsha ya Kayaknya ini Nuwa XP deh ya Linsha itu kayaknya XP-nya si Nuwa deh Terus kalau kita lihat lagi kulitnya si Linsha ini agak berbeda ya teman-teman ya Yang ini kan putih ya Abis itu kemerahan nih yang kesini nih Ke bawah kakinya dan juga di tangannya ini ya Ada merah-merahnya Nggak tau nih Mbak Raffi apa ini ya Terus disini dia juga punya kayak Hewan mungkin ini ya Peliharaannya mungkin Mbak Raffi nggak tau Terus untuk background Hmm, dia ini kayak lagi duduk ya ini ya Duduk di apa ini Tempat tidur mungkin ini ya Di atasnya tempat tidurnya ini kayak ada bunga-bunga ini ya Ini kayaknya buat wawangian deh Kalau nggak salah ini ya Biasanya dipakai orang China ini Dipakai buat aromaterapi kalau nggak salah ini ya Oke, coba kita baca untuk karakter deskripsinya ya Aku adalah seorang vidiadara yang lahir dan dibesarkan di Lofu Oh, oke Jadi si Lingsha ini adalah vidiadara ya teman-teman ya Sejenis kayak si Bailu dan juga Dan Heng Il ya Vidiadara mereka, naga ya Aku dulu pernah menuntut ilmu penyembuhan sebagai Dansu, oke Namun guruku terjerat konflik politik Dan diasingkan ke suatu tempat yang jauh dari rumah Hmm, oke Jadi si Lingsha ini pernah belajar ilmu penyembuhan ya teman-teman Sebagai Dansu Tetapi katanya disini gurunya terjerat konflik politik Habis itu diasingkan, oke Aku mengikutinya ke sana Kini setelah aku mengubah namaku Dan kembali ke kampung halaman Perasaanku menjadi campur aduk Oke, jadi sekarang dia mengubah namanya ya Berarti Lingsha ini kemungkinan bukan nama aslinya nih teman-teman Master Tung Kuku baru di Alchemy Commission Shanzo Lofu Seorang dokter vidiadara yang cerdik dan bijaksana Dia memiliki indera penciuman yang tajam Dan sering memanfaatkannya untuk mengidentifikasi penyakit Serta menggunakan aroma terapi untuk menenangkan pikiran orang lain Pandai menenangkan hubungan interpersonal yang rumit Sekalipun hatinya dipenuhi amarah Dia akan tetap terlihat tenang Hmm, oke Jadi si Lingsha ini adalah master Tung Kuku baru di Alchemy Commission Shanzo Lofu ya Dia ini juga seorang dokter vidiadara Kayak si Bailu ya Sama-sama dokter Katanya terus si Lingsha ini cerdik, bijaksana Dia juga memiliki indera penciuman yang tajam ini ya Sering digunakan untuk mengidentifikasi penyakit Terus Lingsha ini juga katanya menggunakan aroma terapi Untuk menenangkan pikiran orang lain Oh, berarti bener ya Yang ada di splash artnya itu aroma terapi Lalu katanya Lingsha ini pandai sekali menangani hubungan interpersonal yang rumit Jadi sekalinya hatinya dipenuhi amarah Dia akan tetap terlihat tenang nih katanya ya Wah, berarti bisa dibilang Sebagai dokter ini Lingsha ini udah versi upgrade-nya Bailu lah ya Nggak kekanakan-kanakan gitu loh Udah profesional banget ini ya Lingsha sebagai dokter vidiadara Oke, jadi itu deh ya Untuk karakter drip marketing di versi 2.5 fase kedua Yaitu Lingsha Karakter bintang 5 dengan elemen fire yang berjalan pada pet abundance Ya, kita dapet karakter healer baru lagi ya tenun Bara visi nge-expectnya si Lingsha ini bakal sama kayak si Gallagher ya untuk kitnya Atau mungkin bakal mirip-mirip Bailu lah Tapi Barnavi berharapnya lebih ke Gallagher sih ya Soalnya masih belum ada kan untuk karakter bintang 5 yang kitnya tuh break effect healernya ya Kalau misal beneran kitnya bakal sama kayak Gallagher Wah, asli sih Tim Firefly Barnavi full senyum ini Oh ya, BTW karena untuk karakter drip marketing di fase pertama dan juga fase keduanya sudah dimunculkan ini ya Untuk karakter bintang 5-nya Berarti besok kita tunggu aja nih untuk karakter bintang 4-nya ya Ya, semoga aja besok bakal ada karakter drip marketing bintang 4 ya tenun Soalnya akhir-akhir ini kadang bintang 4-nya nggak ada gitu loh Jadi semoga aja besok ada karakter bintang 4 baru ya Oke tenun, segitu aja untuk beritahu kali ini Gimana menurut kalian dengan karakter drip marketing di versi 2.5 fase kedua nih Yaitu Lingsha Kira-kira kalian bakal gacha si Lingsha ini kah? Atau mungkin kalian bakal skip aja nih Coba terus di komentar Dan ya sampai jumpa di video-video yang berikutnya Bye-bye